Di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa tidak boleh ada intervensi dari siapapun terhadap kerja pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK. Menurut Mahfud, baik Jenderal, Menteri atau siapapun tidak boleh memberi arahan kepada PPATK sebelum melalui Menko Polhukam. Saudara, saya tadi baru mengatakan kepada Kepala PPATK, Pak Ivan, bekerjalah secara profesional, tegas, dan tidak boleh ada intervensi dari siapapun. Jenderal, Menteri tidak boleh memberikan arahan langsung tanpa lewat Menko Polhukam terhadap kerja-kerja PPATK. Yang boleh memberi arahan langsung hanya Presiden. Selain Presiden, seluruh koordinasi TPPO itu tidak boleh didikti oleh siapapun. Dan setiap upaya intervensi supaya disalurkan kepada saya selaku Ketua TPPO, Ketua Satgas TPPO ini. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend. Terima kasih.